Pertama, rencana kunjungan Ibu Menteri Luar Negeri ke Miabat yang akan dirangkan pada tanggal 19 sama 20 November. Setelah itu, Ibu Menteri akan melakukan keuntungan menampingi, Bapak Presiden, untuk melakukan keuntungan kerja ke Kucing Malaysia dalam rangka annual team Indonesia-Malaysia. Untuk itu, hari ini kami ditampingi oleh Bapak Dini Api, Direktur Asia Tenggara, dan juga Bapak Hanna Kalim dari Direkturat ASIA Merup. Namun sebelum kami minta Pak Dini dan Pak Hendra untuk menyampaikan terkait dengan rencana kedua kegiatan Melu, kami ingin menyampaikan salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu Melu di Myanmar. Jadi menurut rencana, pada tanggal 19, Ibu Melu akan menuju ke Miabat, lebih persisnya ke Rakin State. Di sana Ibu dijadwalkan untuk ke groundbreaking pembangunan rumah sakit Indonesia di Myanmar. Pada tanggal 19 ya, seperti teman-teman saya ketahui bahwa proses pembangunan rumah sakit ini sudah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Rencana telah berlangsung sejak ke bulan April dengan semua izin dan semua dari segi penggamanan dan sebagainya sudah selesai, dan pada tanggal 19 ini akan dilaksanakan groundbreaking di mana Ibu Menteri Luar Negeri akan secara simbolis melakukan pelatakan bantu pertama. Pembangunan rumah sakit Indonesia ini luasnya sekitar 12.000 meter. Ini adalah total pembangunan sekitar 8.000 meter bersegi, di mana di situ nanti akan ada selain uang-uang perawatan, juga akan ada akomodasi bagi para sekretia medisnya. Total biaya pembangunan konstruksi rumah sakit ini sekitar 1,8 juga US. Dan kita mengharapkan bahwa rumah sakit ini bisa selesai tahun depan. Target waktu adalah sekitar mungkin pertengahan tahun depan. Ini merupakan bagian dari bantuan dan kerjasama kemanusiaan Indonesia dan pembangunan rumah sakit ini, seperti teman-teman ketahui, merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai oleh masyarakat Indonesia dan juga pemerintah dan sebagainya di situ. Baik dari para menara Indonesia, komunitas muslim, komunitas buddha, walubi, dan juga pemerintah, dan sebagainya dari sektor swasta lainnya. Satu hal yang juga kami ingin tekankan, bahwa seluruh kontraktor, bahan material, dan penyedia bahan bangunan, semua diupayakan untuk diadakan dari daerah sekitar situ, dari Myanmar. Ini bertujuan sebagai upaya untuk menginjek program ekonomi bisa bergerak di kawasan pusat distrik tersebut. Ini mungkin itu yang kami disampaikan, dan seperti yang selalu disampaikan bahwa pembangunan rumah sakit ini akan digunakan bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar tanah morbi, tidak memandang teknisitas, agama, atau watak- watak lainnya. Jadi ini rumah sakit akan digunakan secara inklusif bagi semua masyarakat yang ada di situ. Pada tanggal 20, Ibu Menteri akan, pada tanggal 19 sore, Ibu Menteri dari Rakti State akan menuju Ibu Kota Myanmar, Nabi Dao, untuk menghadiri acara pertemuan Ingkat Menteri Asem. Pantai yang akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 November. Tema Asem tahun ini adalah Structuring Partnership for Peace and Sustainable Development. Asem sendiri merupakan pertemuan Asia dan Eropa. Ini merupakan KTM yang ke-13. Untuk video-nya, apa saja isu yang akan dibahas, apa yang akan menjadi outcome, kami mohon kesediaan Pak Hengalim untuk menyampaikan. Silahkan. Terima kasih Pak Tata. Perkenalkan, saya Hengalim dari Direkturat Keristama Ibu Kota Tawasan Amerika dan Eropa. Baiklah, seperti tadi disampaikan bahwa pada tanggal 20 dan 21 November akan ada pertemuan Menteri Asem ke-13 di Nabi Dao, Myanmar. Sesuai dengan tema pertemuan ini, yaitu Strengthening Partnership for Peace and Security, pertemuan Asem kali ini akan membahas langkah-langkah ke depan yang hendakkan Asem, terutama terkait dengan peningkatan kerja samil di konkret, di bidang ekonomi, di bidang konektivitas, konektiviti, serta juga peningkatan people-to-people contact. Dalam konteks lain, juga pertemuan KTM Menteri Asem akan membahas isu-isu yang cukup, isu-isu yang aktual di kawasan, di bidang politik dan keamanan. Sebagai catatan saja, hingga saat ini sudah tercatat 15 Menteri Luar Negeri dari negara, Nisra Asem, yang berjumlah-jumlahnya, satu negara, yang hadir di pertemuan tersebut, di samping ada juga para wakil menteri dan pejabat senior lainnya. Perlu kami tegaskan di sini bahwa pentingnya kita hadir di pertemuan Asem, karena Asem merupakan satu-satunya platform kerjasama yang diperliki oleh Asia dan Europe dalam konteks pada level yang tinggi, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan, dan pertemuan tingkat tinggi terakhir Asem itu di bulan batar 2016, dan pertemuan yang 2016 sekarang ini merupakan persiapan untuk pertemuan Asem Summit tahun 2018 di Eropa. Dalam ini, itu angkupannya dalam Belgia. Dari isu-isu yang tadi dibahas, kami ingin sampaikan beberapa isu yang akan menjadi kepentingan Indonesia di pertemuan Asem. Pertama adalah mengenai kita akan menangkat, ataupun juga menyampaikan kepentingan kita yang akan di forum ini, yaitu mengenai konektivitas. Seperti diketahui saat ini, konsep konektivitas di Asem masih baru, dan Indonesia dalam hal ini ingin menyampaikan konsep-konsep yang kita laksanakan, baik dalam konteks nasional, dan juga dalam forum-formasian, termasuk juga tindak lanjut dari pertemuan Menteri Transportasi Asem di Bali, di mana kita berhasil mengangkat isu mengenai pentingnya kerjasama maritim di forum Asem. Kemudian juga di dalam forum ini, kepentingan kita yang lain adalah isu yang akan kita angkat di Asem mengenai kerjasama maritim. Kita melihat selama ini bahwa memang cokupan kerjasama di Asem sangat luas, namun demikian sebagai negara maritim, kita ingin mempromosikan maritim fulcrum sebagai poros warisim Indonesia di forum Asem, termasuk juga kerjasama dalam menanggulangi Asem, yaitu, apa namanya, illegal, unreported, unregulatory fishing. Dalam konteks yang lain, kita juga melihat bahwa pada pertemuan ini kita akan menyampaikan beberapa gagasan, yaitu concrete, di forum Asem, yang di bidang ekonomi, di bidang kepemudahan dan pendidikan. Pertama adalah mengenai kita ingin mempromosikan engagement, ataupun juga interaksi yang lebih luas di antara young entrepreneurs di Asem. Dalam hal ini, Indonesia pada tahun 2018 akan mengusulkan pertemuan yang entrepreneur Asem di Indonesia, yang kita sebut sebagai kegiatan Asian Passionpreneur. Kemudian, kegiatan yang lain yang akan kita usul, yang kita sampaikan di sebelumnya adalah mengenai social media influencer, yaitu mengundang para social media influencer yang berpengaruh di negara-negara Eropa dan Asia untuk datang ke Indonesia untuk mempromosikan berbagai macam potensi, ekonomi, kemudian turisme dan juga sosial budaya yang kita miliki. Itu tadi yang perlu kami sampaikan, Pak Tata, secara singkat dari pertemuan Asem. Satu lagi, pernah kali, tentunya pertemuan Asem ini nanti akan menghasilkan satu chair statement yang membuat lakalan-lakadepan Asem untuk tiga pilar di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang sosial budaya. Dan nanti juga hasil ini akan menjadi bahan landasan untuk pertemuan pada pertemuan tingkat tinggi atau Asem Summit yang dihari oleh negara Esem di Eropa pada tahun 2018. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Hedra. Mungkin saya selamatkan dari saya sedikit untuk latar-laki teman-teman bahwa pertemuan Asem ini Asia-Asia Europe ini terdiri dari 21 negara Asia dan 30 negara Eropa, itu mereka itu total sekitar 57 persen dari GDP dunia dan merupakan 66 persen dari total negara dunia. Satu isu yang menjadi, untuk mengetahkan bahwa ini adalah satu-satunya mekanisme kerjasama yang ada antara Asia secara dikursi dengan Eropa. Jadi beberapa latar yang akan diambil tentunya akan berdapat tidak saja di kedua kawasan. Mungkin itu, apabila ada pertanyaan atau tambahan lainnya sedangkan langsung ke Pak Hedra. Untuk berikutnya, kami sampaikan bahwa tanggal 22 November menurut rencana akan ada pertemuan di restricting, annual restricting antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia di Kuching. Untuk itu, kami mohon kesediaan Pak Dini Abdi untuk menyampaikan topik-topik apa yang akan menjadi meragia dan maka apa yang akan kami hasilkan ketika pertemuan ini. Pak Dini, silakan. Bapak Presiden akan menghadiri pertemuan yang disebut dengan annual consultation antara Presiden RI dengan Perdana Menteri Malaysia. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-12 akan dilaksanakan di Kuching, Sarawak pada tanggal 22 November 2017. Pertemuan ini bersifat tahunan ya, ini reguler dilaksanakan. Tempatnya pindah-pindah, sekali di Indonesia, sekali di Malaysia. Nah, kali ini giliran Malaysia. Apa yang dibahas dan apa arti penting pertemuan ini bagi kedua negara, kita tahu kita bertetangga dekat dengan Malaysia. Kita disebut negara serumput antara Indonesia dan Malaysia, artinya akar budaya kita sama. Tetapi pada saat yang sama, sebagai negara dengan penduduk yang relatif besar di kawasan terdapat isu-isu yang kadang-kadang memang harus dikelola. Jadi supaya tidak menjadi, apa namanya, potensi ketegangan kedua negara. Nah, kedua negara kita tahu adalah negara sama-sama negara ASEAN. Kita selalu bertemu dalam berbagai forum. Tetapi walaupun demikian, tidak kurang pertemuan seperti ini menjadi pertemuan yang merupakan ajang kedua pemimpin untuk mengadres permasalahan-permasalahan yang ada. Yang dalam waktu setahun itu banyak sekali perkembangan yang perlu dibahas. Apa saja isu-isu itu, contoh isu perbatasan. Nah, kita tahu Indonesia dan Malaysia itu memiliki perbatasan maritim maupun perbatasan darat yang hingga saat ini memang masih dalam perundingan. Di antara, apa namanya, tim perunding kedua negara. Hal ini berjalan terus hingga saat ini. Kemudian, ada lagi kerjasama pertahanan dan keamanan. Nah, dalam kerjasama pertahanan dan keamanan ini, kita tahu kawasan kita juga tidak imun dari berbagai permasalahan, keamanan. Baik yang bersumber dari kawasan kita sendiri maupun yang bersumber dari kawasan belahan dunia lain. Nah, jadi dengan demikian, apa keamanan di antara kedua negara harus berkerjasama, harus menukar informasi supaya untuk menjamin bahwa kedua negara tetap aman, khususnya menyangkut di wilayah perbatasan dan bersama-sama menjaga keamanan kawasan. Hal ini juga secara, apa namanya, dalam waktu baru-baru ini, sebagaimana teman-teman ketahui terjadi konflik di Marawi, misalnya di Filipina. Nah, tiga negara juga melakukan kerjasama secara trilateral, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, kemudian, isu lainnya adalah kerjasama ekonomi. Kerjasama apa yang menonjol dalam bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Yang paling menonjol, misalnya kita sama-sama merupakan produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Nah, jadi Indonesia dan Malaysia itu berinisiatif untuk mendirikan yang kita sebut Council of Palm Oil Produser Countries. Nah, ini gunanya apa? Karena kita memiliki kepentingan yang sama dengan Malaysia. Agar, saat kita tahu, kelapa sawit merupakan salah satu ekspor utama Indonesia yang saat ini menghadapi tantangan ataupun tuduhan seakan-akan, apa namanya, sawit ini merusak lingkungan, merugikan kesehatan. Nah, ini merupakan kampanye negatif terhadap produk ekspor kita. Nah, sebagai dua produsen terbesar sawit di dunia, Indonesia dan Malaysia bahu-membahu, mengajar juga negara-negara produsen lainnya untuk menghadapi, apa namanya, menghadapi kampanye negatif ini. Nah, apa yang kita lakukan? Kita membentuk sekretariat bersama, kita lakukan kajian-kajian, bekerjasama dengan universitas, dengan apa namanya, dengan saintis untuk betul-betul mengkaji manfaat, misalnya dari sisi kesehatan, apa betul, misalnya minyak sawit itu merugikan kesehatan. Nah, terus apa betul menanam kelapa sawit itu merusak lingkungan. Nah, itu kita hadapi dengan cara, apa namanya, melakukan bekerjasama secara saintifik. Jadi, kita melakukan itu. Nah, harapannya apa? Harapannya ke depan untuk menjaga agar ekspor ini, ekspor ini tetap menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia, karena banyak sekali tenaga kerja dan keluarganya yang tergantung dari industri ini. Apalagi sekitar 42 persen dari lahan kelapa sawit di Indonesia itu dimiliki oleh petani kecil. Nah, di samping sawit, apa yang lainnya yang menonjol adalah kita mau mengubah bagaimana masyarakat di perbatasan itu bisa mendapatkan manfaat juga dari kerjasama-kerjasama perbatasan. Nah, karena itu kita mengajar Malaysia untuk melakukan kerjasama pengelolaan pertanian di wilayah perbatasan. Nah, ini diharapkan juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang berada di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, bahkan salah satu yang terpenting bagi Indonesia dalam hubungan dengan Malaysia adalah isu penempatan dan perlindungan warga negara Indonesia, khususnya tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Yang kita tahu jumlahnya cukup besar, yang tercatat resmi sekitar 1,5 juta orang, tapi yang tidak resmi masih jauh lebih banyak daripada itu. Nah, aliran tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke Malaysia ini memang sementara ini akan tetap terjadi, karena memang ada daya tarif di sana dan ada peluang-peluang di sana. Nah, namun yang kita himbau dalam berbagai kesempatan dengan pihak Malaysia adalah bagaimana menata pengelolaan, mulai dari rekrutmen, pengiriman, sampai treatment terhadap tenaga kerja kita yang bekerja di Malaysia. Nah, ini kita perbaiki terus-menerus, kita juga berbeda dari apa yang dipahami publik, tetapi sebetulnya pemerintah Malaysia juga membantu bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Kenapa? Karena sebetulnya pengiriman, apa, sustainabilitas pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia itu secara berkesenambungan itu bukan hanya kepentingan Indonesia, itu kepentingan Malaysia juga. Karena kita tahu sebagian, bahkan mungkin sebagian besar yang menggunakan tenaga kerja kita adalah industri, baik industri misalnya di industri perkebunan maupun dari industri-industri seperti pabrik. Nah, jadi kita tahu untuk sebuah perusahaan yang besar menggunakan tenaga kerja, mereka perlu kesenambungan dan kepastian. Nah, jadi mereka juga berkepentingan bagaimana supaya tenaga-tenaga kerja Indonesia yang ada di sana betah kerjanya terlindungi dengan baik, dibayar gajinya, dan senang bekerja sehingga produktivitasnya juga meningkat. Nah, ini kita perbaiki terus, bekerjasama dengan pihak Malaysia. Nah, kira-kira itu gambaran sekilas yang akan dibahas oleh pemimpin kedua negara nanti di Kucing. Begitu ya Pak Datang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, hari Jumat sore, apabila ada pertanyaan, silakan ada Pak Denny dan Pak Henalik berkait dengan rencana annual consultations, kudus meeting dan asem. Apabila tidak ada, sudah jelas. Tolong nama dan akhidat. Kristi, suara pembaruan. Kepada Pak Edi, ya Pak? Edi. Edi, ya. Edi. Edi. Memang Edi, Edi. Kadang-kadang Edi. Sundar ya Pak? Ini Pak, mau tanya soal tadi yang sawit tadi Pak, ada datanya apa ekspornya berapa sih Pak? Kan kita terbesar tadi ya. Kita ha-ha berapa, terus sawitnya, terus memang kalau TKI kita yang khusus di sawit, dari 1,5 juta itu ada berapa banyak Pak? Mungkin persennya aja kalau kita rendah itu. Terus, apakah nanti juga soal yang TKI tadi Pak, dibahas juga secara khusus Pak? Kemarin itu kan sudah disepakati yang di ASEAN, yang buru migran itu ya Pak ya? Kesepakatan apakah ada tindak kajut secara khusus, karena banyaknya TKI kita di Malaysia tentang perlindungannya khususnya, untuk dibahas tentang residen kedua negara. Terus untuk Pak Tata, apa yang perkembangan sidang Siti Aisyah Pak, mungkin bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Kristi ya, saya enggak ganti-ganti namanya. Ekspor Indonesia, sawit Indonesia itu jumlahnya sekitar 32 juta ton di tahun 2016. mengenai berapa, berapa, apa namanya, berapa porsi dari warga-gara Indonesia yang berada di sektor sawit, saya boleh susulkan ya datanya ya. Terus, mengenai apakah nanti akan ada pembahasan mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Pasti akan dibahas, karena ini merupakan pekerjaan yang menurut kami tidak akan pernah selesai. Jadi, artinya perlindungan tetap akan kita teruskan, pembahasannya di berbagai tingkatan, termasuk pada tingkat kepala negara. Kenapa? Karena jumlahnya cukup banyak, dan masalahnya itu semakin lama, semakin, karena jumlahnya banyak itu turunannya juga macam-macam gitu. Jadi, kadang-kadang saya bercanda dengan teman-teman di unit saya, ini kok masalah kalau kita semakin kerjakan, semakin kelihatan gitu, semakin banyak turunannya. Contoh, kita tahu sebagian dari tenaga kerja kita di Malaysia itu yang bekerja di sana undokumented, bukan hanya informal. Terus, yang kedua, sebetulnya menurut hukum Malaysia, tenaga kerja kita di sana itu tidak boleh bawa anak. Nah, tetapi kenyatanya anak-anak itu ada, ya kan? Jadi, karena kita negara bertetangga, karena melintas batas juga kadang-kadang tidak terdeteksi kan oleh aparat kedua negara, pada kenyataannya terdapat sejumlah anak-anak dari tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Nah, ini juga menimbulkan PR bagi kedua negara. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita butuh memikirkan pendidikannya, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah mereka bisa bersekolah di sekolah-sekolah umum di Malaysia? Ya kan? Padahal mereka bukan resmi warga negara, mereka tidak punya identitas. Nah, ini kira-kira salah satu permasalahan yang menjadi perhatian tinggi kepala negara karena, apa namanya, pemerintah Indonesia memikirkan nasib masa depan anak-anak Indonesia, anak-anak dari tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, solusi yang dilakukan, yang kita lakukan di antara kedua negara adalah mendirikan yang kita sebut Community Learning Centers. Nah, ini sudah cukup banyak didirikan, jumlahnya 200 di seluruh Malaysia. Jadi, kita mengirim guru-guru, kita dirikan, apa namanya, Community Learning Center. Pada prinsipnya ini sekolah. Tapi, karena memang sifatnya di mata Malaysia itu adalah informal, makanya disebut Community Learning Center. Nah, tetapi, kita berharap, apa namanya, Community Learning Center ini bisa menjawab kebutuhan dari pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, ini contoh hal-hal yang membutuhkan pemikiran dan perhatian dari kedua negara. Karena kita tahu anak-anak adalah masa depan bangsa, kita wajib memperhatikan mereka dari berbagai macam peraturan, baik nasional, regional, maupun global. Ada kewajiban setiap negara untuk memperhatikan pendidikan anak yang ada di usia sekolah. Nah, itu contohnya. Jadi, banyak lagi hal-hal lain, apa namanya, seperti proses rekrutmen, proses, apa namanya, visa, ada program rehiring, misalnya. Jadi, banyak hal-hal yang terus-menerus kita perbaiki dengan pemerintah Malaysia. Jadi, isu-isu ini tidak akan selesai dalam satu-dua kali pertemuan, tapi terus kita perbaiki. Terima kasih. Terima kasih, Pak Denny. Terkait dengan progres Sidang Siti Aisyah, ini masih terus berlanjut pada tanggal 15 kemarin, itu masih dilakukan cross-examination dari saksi pihak Kerajaan Siti Aisyah. Ini saksi ke-16 yang dipiksa. Menurut Kana, ini akan berlanjut langsung, dan baru untuk saksi dari pihak Siti Aisyah. Ini diperkirakan akan baru mulai pada awal tahun 2018. Selama persidangan berlangsung, KBHT terus mendabbingi Siti Aisyah, mengikuti tempat persidangan dengan kuasa hukum yang ditunjuk oleh KBHT. Jadi, mungkin ini prosesnya masih terus berlangsung, dan tidak akan jelas. Nah, kemudian Adi. Halo Pak Rasa, saya Radhifa dari Sending Indonesia.com, mau bertanya-tanya pertanyaannya Mbak Kristi, soal Siti Aisyah, apakah nanti, ya mungkin ke Pak Denny juga, apakah nanti dalam pertemuan Pak Jokowi sama PM Nazim Rasa itu, akan dibahas secara khusus soal kasus Siti Aisyah ini? Sebenarnya pada saat kedua pemimpin ketemu, apalagi di sini momennya banyak, jadi beberapa isu bisa diangkat, walaupun isu-isu yang tidak kita setakati, atau kita siapkan untuk masing-masing apalagi. Jadi, kemungkinan itu kan bisa sedia terjadi, tapi kita tidak tahu sudah terjauh yang minggu akan diangkat. Jadi, kemungkinan selalu ada. Ada lagi? Kalau tidak ada, pas, karena ini cuma sore. Teman-teman, sudah pada makan siapkan semua? Tidak. Tidak. Sampai, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu kita lagi di acara Press Briefing di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.